Isak tangis Marcella lepas kepergian sang suami, meninggal usai 14 hari menikah. Seorang wanita bernama Marcella, membagikan kisah sedihnya usai ditinggal sang suami untuk selamanya. Dalam akun TikTok pribadinya di etsl2, ia menjelaskan bahwa mereka menikah pada tanggal 9 Februari tahun 2024 lalu. Namun sayang, kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama. Sang suami pun menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 Februari tahun 2024, kurang lebih 14 hari setelah mereka menikah. Marcella menjelaskan, bahwa sang suami tidak mengidap penyakit apapun. Dalam unggahan lainnya, ia menjelaskan bahwa belum bisa melepaskan kepergian sang suami. Kini, ia hanya bisa mengirimkan lantunan doa kepada kekasihnya itu. Diketahui, Marcella dan sang suami telah berpacaran sejak 2019 lalu. Setelah kurang lebih 4 tahun, mereka pun melangsungkan lamaran pada tanggal 28 Juni tahun 2023. Mereka pun akhirnya resmi menjadi pasangan suami-istri pada tanggal 9 Februari dan melangsungkan resepsi pada 11 Februari 2024. Kini kisah sedih itu pun telah viral dan diunggah ulang oleh banyak akun di media sosial. Warga net yang menyaksikan peristiwa itu pun ramai memberikan komentar dan doa kepada Marcella. Belum diketahui di mana lokasi peristiwa video viral tersebut. Hingga saat ini, tribun sumsel.com masih mencari informasi yang lebih mendalam terkait unggahan tersebut. Terima kasih telah menonton!